Kecelakaan tragis terjadi di Sungai Batanghari, Kabupaten Muarojambi pada minggu 4 Agustus 2024 dini hari. Dua remaja asal desa Tunas Mudo, kecamatan Sekernan dilaporkan tenggelam saat hendak memancing dan berkemah di tepi sungai. Kepala kantor Sarjambi, Ada Sudarsah mengungkapkan bahwa korban bernama Herudiansah 21 tahun dan Rido 19 tahun hilang setelah perahu yang mereka tumpangi karam di tengah sungai. Keduanya terbawa arus dan tenggelam. Salah satu korban, Herudiansyah, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Tim Sarjambi yang segera meluncur ke lokasi kejadian setelah menerima laporan dari Kepala Desa Tunas Mudo, mulai melakukan pencarian pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tim penyelam berhasil menemukan zenazah Herudiansyah sekitar 100 meter dari lokasi awal. Zenazah telah dibawa ke rumah duka. Saat ini upaya pencarian terus dilakukan untuk menemukan Rido. Ada Sudarsah menjelaskan bahwa pencarian melibatkan tiga metode penyisiran menggunakan LCR dan perahu masyarakat, penyelaman oleh tim Sar dan penyelaman tradisional, serta pemantauan menggunakan drone. Peristiwa ini bermula ketika lima remaja berencana menyeberangi sungai Batanghari untuk memancing dan berkemah. Malangnya, perahu yang mereka gunakan mengalami kerusakan dan tenggelam. Tiga remaja berhasil selamat, sedangkan dua lainnya Herudiansyah dan Rido tenggelam. Terima kasih telah menonton!